Intro Halo selamat bertemu kembali Dengan saya si teknisi Gentayangan Nah disini ada Non flash ya IC penyimpanan Atau internal dari iPhone 6G Nah disitu baru saja kita Lepas dari boardnya Atau dari mesinnya Karena disini kasusnya Si iPhone nya error ya Logo iTunes saja Nah jadi Kita disini Mau mempartisinya Dengan IP box B2 Karena ini masih Generasi Non Kalau generasi PCIe Untuk 7G 8 Itu kita Menggunakan IP box B3 ya Jadi IP box B2 ini Untuk yang generasi Non flash ya Untuk 6S plus 6 plus 6G Nah Langsung saja kita Buka IP box nya Kita pilih iPhone 6 Kemudian kita Dix text ya Kita akan Mentes Disk nya Atau Hard disk nya Nah disitu Sudah ada Keterangannya ya Non ID Nah semua disitu Ada Log Atau info nya Semua ya Begitu kita Disk test Nah dis Atau non nya Mengeluarkan Info ya Nah setelah itu Kita lanjut ke Extraction Nah Setelah Extraction Dis data Maka Isi dari non ini Kita Extract Atau kita Bongkar Nah isinya Yaitu Di log Yang nomor 2 ya Setelah Log nomor Log pertama Tadi Kemudian Log Di nomor 2 Yang ada tulisan SN Model YP Alamat Bluetooth Nah Ini semua Alamat Kita kopikan Karena Tanpa Ini Si HP Akan Bermasalah ya Jadi Contoh Jika tidak ada Alamat YP Maka YP Tidak akan Berfungsi Jika Tidak ada Alamat PT Maka Bluetooth Tidak akan Berfungsi Dan Jika ada SN Maka Si HP Tidak bisa Aktif Nah Kita Kopikan Satu-satu SN Model Area YP Bluetooth Nah Semua Kita Kopi ya Kecuali Color ya Karena Disini Warna Tetap Kita Sesuaikan Dengan Warna Bawaan Dari Si HP Tersebut Ya Nah Ini Setelah Kita Kopi Satu-satu Semua Address Atau Info Ya Dari Si HP Tersebut Nah Jadi Ini Satu Banding Satu Ya Untuk Pergantian Juga Modelnya Seperti Ini Nah Tapi Untuk Disini Kita Hanya Memperbaiki Ya Jadi Tidak Pergantian Oke Setelah Kita Copy Satu-satu Kemudian Kita Erase All Jangan Lupa Kita Centang Tiga Di Atas Ya Pass Format Baru Clear Dix Partition Kemudian Update No Info Nah Itu Harus Kita Centang Agar Prosesnya Menghapusnya Cepat Dan Sekalian Ini Meripir Partisi Yang Sudah Ngaco Atau Partisi Yang Sudah Ampura Dulu Akan Dipartisi Lagi Oleh Box Ini Jadi Partisi Untuk Boot Ini Partisi Untuk Ini Partisi Untuk Sistemnya Jadi Dia Akan Partisi Lagi Nah Setelah Kita Iris Kita Extract Sedis Dia Tidak Mengeluarkan Lock Ya Karena Sudah Kita Hapus Nah Coba Kita Buat Dua Kali Agar Lebih Clear Terkadang Sekali Masih Ngebox Dia Masih Tidak Clear 100% Nah Jadi Ini Nannya Sudah Kita Iris Dan Kosong Jika Langsung Dipasang ke HP Tanpa Dimasukin Lagi Address Address Yang kita Copy Tadi Maka Si HP Tidak Akan Bisa Hidup Tidak Akan Bisa Hidup Normal Hanya Logo Logo Saja Oke Kemudian Kita Masukkan Lagi Alamat Alamat Yang kita Copy Tadi Sesuai Dengan Tempatnya Masing Masing Nah Area Kita Masukkan Ke Area WIP Address Kita Masukkan WIP Address Dan Bluetooth Address Kita Masukkan Bluetooth Address Nah Nah Jadi Jika Ini Salah Maka Si HP Akan Ada Permasalahan Jadi Tidak Boleh Salah Dalam Meng Copy File Nah Sesudah Kita Pastikan Ter Copy Disitu Jika Benar Dia Langsung Berwarna Hijau Langsung Kita Write Nah Disini Proses Write Sekalian Mengiris Lagi Partisinya Dan Memasukkan Address Tadi Sesuai Dengan Partisi Dan Rumahnya Masing Nah Disitu Sudah Siap Kita Tulis Coba Kita Distax Lagi Dan Kita Extract Lagi Apakah Sudah Masuk Address Yang Kita Masukkan Tadi Nah Sudah Masuk Ya Jadi Dalam Keadaan Begini Jika Sinannya Langsung Kita Pasang Ke Handphone Benar Dia Tidak Akan Menyala Juga Tidak Akan Menyala Tapi Dia Langsung Masuk Ke Model DFU Nah Kita Retest Semuanya Bagus Jadi Langsung Kita Pasang Ke HP Dia Langsung Auto DFU Dan Tinggal Placing Lewat iTunes Atau Trio Tool Atau Tool Apalagi Yang Mencobot Untuk Placing iPhone Nah Kita Cocokkan Ya SN Dengan Yang Kita Copy Tadi Dan Semua WIP Bluetooth Kita Cocokkan Dan Sudah Cocok Pucat Tubuh 2 Sudah Terisi Ini Harusnya Kita Pasang Handphone Langsung Ke DFU Dan Kita Tinggal Placing Langsung Menyalah Normal Dan Auto Gajian Nah Untuk Pengerjaan Partisi Nan Seperti Ini Semuanya Sama Ya Asal Dia Untuk Nan Beda Dengan PCI Terima 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 Terima